Intro Halo teman-teman, Papa Mama Pushbike Ketemu lagi dengan kami Keluarga Damara Cuman memang kebetulan Saya sendiri karena anak-anak lagi di bawah Lagi belajar sama gunanya Biasa Oke Hari ini kebetulan Kita lagi mau sharing Tentang proses upgrade Sepeda balanceback atau pushback Ya tentunya teman-teman Pasti sudah tahu bahwa sepeda ini Tidak hanya digunakan untuk Main-main, jalan-jalan Tapi juga digunakan untuk Balapan, jadi ada Kompetisinya, ada Perlombaannya, makanya memang Untuk mendulang Atau misalkan meningkatkan Performa anak, harus dilakukan proses Upgrade terhadap sepeda Kebetulan karena dewa di bawah Lagi belajar menggambar, jadi ini Sepedanya dewa yang kita Jadikan contoh Buat teman-teman Sepeda dewa ini Kebetulan basicnya adalah Strider Sport Warna merah Honda Custom Sport Jadi strider itu kebetulan Dia punya kerjasama dengan Yamaha Jadi sepedanya warna biru Habis itu kerjasama dengan Suzuki Warna kuning Tapi kayaknya yang masuk ke Indonesia Cuman yang warna merah Dan kebetulan memang dewa Suka banget warna merah Pas itu kita lagi ikut salah satu Kompetisi, kita lihat Wah, oke banget nih Akhirnya, udah lah Bismillah kita beli dan kita pakein buat dewa Nah, alhamdulillah Sering berjalannya waktu Proses upgrade berjalan Sampai hari ini sih Menurut kita sepeda dewa Udah sampai ke tahap 100% upgraded Jadi kita mau sharing Langkah-langkah sebenarnya yang menurut kita efisien dan efektif Untuk mengupgrade sepeda itu Seperti apa sih? Yang pertama Teman-teman lakukan dulu upgrade di wilayah wheelset Jadi mulai dari Ban Pelek Hub Kalau bisa diganti terlebih dahulu Ketika itu sudah diganti Akan kelihatan sepedanya itu pasti akan lebih tinggi tuh Karena memang ukuran diameternya Kalau misalkan kita bandingkan Memang Dibandingkan dengan bawaannya yang plastik Dan bannya itu adalah busa padat itu Itu memang agak lebih kecil Kalau misalkan kita ganti dengan wheelset Bawaan dengan ukuran 12 cm Bawaan BMX ya Hubnya Velgnya Atau bawaan sepeda anak Itu biasanya pasti Akan lebih tinggi sedikit Nah dari situ Biasanya posisi anak bermain Dari sebelum diganti wheelset itu Pasti akan berbeda Karena kaki-kakinya Terus posisinya Terus kuda-kudanya juga pada saat mereka mau mendorong itu Juga pasti akan mulai terlihat berbeda Setelah itu lakukan upgrade di wilayah wheelset Di wilayah headset Headset itu apa? Stang dan sekitarnya lah Lakukan di situ Nah Yang biasanya kalau misalkan sebelum kita upgrade itu Kan pasti rata nih Biasanya Sama tiangfo Habis itu biasanya dia rata Kita majuin Supaya apa? Posisi-porsi badan anak itu juga akan semakin menunduk Jadi posisi dorongnya juga Atau misalkan kekuatan dorongnya juga pasti akan lebih maksimal Nah Untuk anak 2-3 tahun Ya sebenarnya tergantung posisi atau Kondisi badan anak ya Tapi untuk dewa Menurut kita sih 2-3 tahun kayaknya Maksimal 5 cm lah Tapi kalau misalkan sudah di atas itu biasanya 6, 7, bahkan ada yang sampai menggunakan yang 11 cm Nah kalau sudah menggunakan 11 cm Ini kan posisi kan pasti maju banget Nah biasanya itu harus diperlukan alat bantu Biasanya Biasanya Ekspansi Jadi dari Vogue Ada satu ekspansi lagi Supaya Peloknya ini Titik peloknya ini Atau titik rotornya ini Tidak boleh sejajar Sama Yang ada di Stank Atau titik yang ada di stank Jadi kalau bisa Ini itu posisinya juga tetap harus lebih maju Posisi titik yang ada di sini nih Jadi kalau bisa Kita pada saat mengupdate Harus juga mempertimbangkan itu Karena Banyak kejadian Kalau misalkan ternyata posisi ini Lebih maju Daripada titik ini Itu biasanya Pada saat belok itu suka jatuh Karena Posisi tekannya itu Tidak berada di depan Tapi malah berada di Bawahnya ini Jadi biasanya pada saat belok itu Pasti akan ke Lalu berikutnya Lakukan Upgrade di wilayah Saddle Saddle set Jadi mulai dari Headset tadi Lalu kita masuk ke Saddle set Nah Biasanya kalau untuk yang kompetisi Atau misalkan yang racing Itu biasanya Saddle setnya itu agak Nah Agak naik gitu Kalau menurut kita Karena kan posisi badan Ketika mendorong itu Ini juga ikutan mendorong Jadi anak itu Serasa akan didorong terus Gitu sebenarnya Jadi Akan Akan menstimulasi mereka itu Untuk lari terus Karena posisinya ini Ngedorong mereka terus Pada saat mereka lari Lagi itu juga Jadi biasanya posisinya itu Ini agak lebih lancip nih Di depannya nih Karena Kada saat mereka Digunakan ini sebagai kompetisi Biasanya ini Mereka ini Pada saat lari Tidak duduk Duduknya itu Biasanya hanya pada saat Mereka mau belok saja Atau pada saat mereka Mau manuver saja Baru mereka Duduk di atas saddle Tiga step itu Yang menjadi utama Pada saat kita Mau melakukan upgrade Buat sepeda Nah sekarang pertanyaannya adalah Mas Bahannya apa? Oke Bahannya Pilihannya banyak banget Mulai dari besi Aluminium Karbon Lalu sekarang itu Sudah ada beberapa Aksesoris yang Menggunakan Bahan titanium Titanium Bayarangin Sepeda kayak begini Menggunakan bahannya titanium Ya Apapun itu sih Semuanya harus kita Sesuaikan lah Dengan kemampuan Dan kebutuhan Karena memang Setiap orang Pasti berbeda-beda Kebutuhannya Setiap anak Pasti berbeda-beda Kebutuhannya Misalkan Oke Langkah pertama Upgrade semuanya Dengan bahan Aluminium Velgnya aluminium Hubnya aluminium Semua Sampai Saddle semua Segala macam Kita beri bahan yang aluminium Kita lihat dulu tuh Anak-anak Kira-kira Speednya seperti apa Setelah itu Upgrade detail Oke Ganti karbon Ganti pelan-pelan Pesan saya adalah Lakukan Upgrade detail itu Secara bertahap Maksud saya Upgrade detail itu adalah Yang tadinya Ini sudah kita upgrade Wheel setnya Yang tadinya aluminium Menjadi karbon gitu ya No upgrade detail lah Lakukanlah secara bertahap Karena Kita Selain memang kita bisa Melihat kekembangan anak Anak-anak juga Nggak jadi kaget gitu Sama sepedanya Banyak orang yang berpikiran Bahwa Semakin enteng Semakin kencang gitu Sebenarnya itu tidak sama dengan Jadi kalau misalkan Teman-teman berpikiran Nih Gue kasih aja semuanya full karbon Anakku pasti kebut Belum tentu juga Kalau anak sudah nyaman Dengan setelan seperti ini Artinya misalkan ini Basicnya Pro besi Cuman memang ini ada beberapa Yang kita tambahkan dengan Aksesoris karbon Terus dia sudah nyaman Dengan setelan seperti ini Berat seperti ini Biasanya kalau misalkan Kita kasih karbon yang enteng Justru malah dia nggak mau lari Karena dia takut Wah Kok enteng banget ya Kok nggak enak ya Kok ini ya Segala macam Ya mungkin perlu waktu Untuk beberapa kali Tapi biasanya Lebih nyaman buat kita Adalah lakukanlah upgrade detail itu Secara bertahap aja Jadi jangan terlalu Napsu kan Ya iya Napsu ini Ngeliat temen ini Apalagi kalau misalkan lomba kan Ngeliat Wah Gila ini juga ganti ini Wah ini Ini segala macam Wah Panas Mama-mama Sebaik Ya kan Jadi kalau bisa Lakukanlah secara bertahap aja Jadi biar anak-anak juga Merasa terapresiasi Jadi misalkan Habis lomba Oke Ininya kita ganti baru Atau misalkan Besok mau lomba nih Ininya kita ganti baru Jadi biar mereka juga Wah ternyata Ada sesuatu yang Baru terus nih Setiap kita lomba Mungkin itu Buat teman-teman Jangan lupa Untuk terus kasih kesempatan Buat anak-anak Untuk bermain Belajar Dan bersosialisasi Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kita bisa ketemu Karena udah kangen banget nih Kita mau main-main bareng Di lintasan Sama semua teman-teman semua Dan kalau misalkan Memang ada yang Mau kita sharing Boleh di kolom komentar Di bawah Atau bisa juga Kita saling Follow-followan Di keluarga Damara Di Instagram Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Wah Gue sampai ketelisut deh bro Ya kan Selamat mencoba Semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba